Waalaikumsalam 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 Selamat sore semuanya Gimana sehat? Sehat Bu Alhamdulillah Mudah-mudahan semuanya Juga dalam kondisi Sehat wafiat ya Ayo kita akan membahas apa nih Minggu kemarin sudah sampai mana ada yang ingat ya Minggu kemarin kita bahas tentang Penyakit genetik itu ya Bu Yang sindrom-sindrom ya Kita lanjutkan pola-pola hereditasnya Kemarin kita sudah bahas Pola-pola hereditasnya Sampai dengan Non-disjunction Yang gagal berpisah Ini kemarin kita sudah bahas Ini yang kemarin kita bahas Hari ini kita lanjutkan Ke penyakit menurun Nah penyakit menurun Itu memiliki ciri Yang pertama bahwa penyakit menurun itu Tidak bisa disembuhkan Karena ini terkait dengan gen Sulit untuk disembuhkan Yang kedua Tidak menular Sedekat apapun kalian dengan orang yang buta warna Tidak mungkin kalian Istilahnya tertular ikut-ikutan buta warna Dan ada yang dapat diusahakan terhindar Artinya kita bisa Menghindari resiko Keturunan kita Untuk mendapatkan penyakit yang Bersifat menurun Penyakit menurun itu ada yang Terpaut gonosom Kromosom klamin Ada juga yang terpaut autosom Atau kromosom tubuh Nah penyakit menurun Yang terpaut gonosom Itu sudah kita bahas Di pautan seks Yang ada terpaut gonosom X Ada yang terpaut gonosom Y Ibu sebutkan aja ya Mungkin ibu ingatkan lagi Yang gonosom X itu misalnya Ada sifat buta warna Hemophilia Anodontia Anenamo Kemudian ada amolar Ada ichtiosis Dan muscular dystrophy Sementara yang gonosom Y-nya Itu ada histric gravure Ada webtus Terus ada hepertricosis Nah itu penyakit-penyakit menurun Yang terpaut kromosom Klamin ya Atau gonosom Nah yang kedua ada penyakit menurun Yang terpaut autosom Atau kromosom tubuh Ini ada beberapa Yang pertama ada albinisme Atau albino Ini gennya gen resesif Ini adalah kondisi Di mana seseorang Tidak mampu membentuk Pigment melanin Sehingga dia biasanya peka Atau sensitif terhadap cahaya matahari Nah orang yang albino Itu ujung rambut Sampai ujung kaki Dia tidak punya pigment Makanya Rambutnya berwarna putih Kulitnya putih Pucet gitu ya Bahkan Sampai ke bola matanya Juga istilahnya Tidak berwarna coklat Mungkin sedikit kelabu Nah orang yang albino Biasanya dia akan menghindari Paparan cahaya matahari langsung Karena ketiadaan pigment ini Yang menyebabkan si kulit itu Mudah terbakar lah Istilahnya ya Mudah kena kanker kulit Karena ada pelindungnya Nah itu untuk albinisme Yang kedua ada kretinisme Kretinisme juga disebabkan oleh gen resesif Ini memiliki ciri tubuhnya pendek Atau cebol Ini akibat kekurangan hormon tiroksin Nah tubuh yang pendek itu Bisa dua penyebabnya Yang pertama kekurangan hormon tiroksin Yang kedua karena Kekurangan hormon pertumbuhan Nah kalau kekurangan hormon pertumbuhan Itu biasa disebut dengan istilah Dwarfisme Nah apa bedanya Dwarfisme dengan kretinisme Ya tubuhnya sama-sama pendek Hanya yang membedakan adalah Kalau kretinisme itu Biasanya disertai dengan Adanya gangguan Inteligensia ya Gangguan mental Jadi biasanya IQ-nya rendah Mentalnya juga kurang gitu ya Istilahnya ya Nah kalau dwarfisme itu Secara mental dia normal Itu bedanya kretinisme sama dwarfisme Nah kemudian yang ketiga Ada venil ketonuria Atau biasa disingkat PKU Ini juga gen-nya gen resesif Yaitu kondisi di mana tubuh Tidak mampu membentuk Enzim venil alanine hidroksilase Nah enzim ini fungsinya adalah Mengubah asam amino venil alanine Menjadi tirosin Nah penumpukan venil alanine Itu biasanya akan Mengganggu kerja sistem saraf Akibatnya menyerang ke sistem saraf Itu menyebabkan Si penderitanya itu mengalami Idiot Apa yang sebut dengan debil Imbisil Terus kemudian IQ-nya rendah Urinnya berbau lumut Dan tubuhnya juga katanya berbau apok Nah itu untuk yang venil ketonuria Yang keempat ada polidaktili Polidaktili itu gen-nya dominan Nah kalau polidaktili Jari tangannya lebih dari 5 Normalnya 5 kan Ini dia bisa 6 mungkin ya Atau mungkin 7 Nah itu polidaktili Sindaktili itu gen dominan juga Ini jari kaki atau jari tangan nempel Jadi ada yang berlekatan gitu nempel Itu sindaktili Nah talasemia Yang berikutnya adalah talasemia Itu kerusakan yang terjadi pada hemoglobin Sehingga bentuk eritros itu bisa bervariasi Bisa lonjong atau ukurannya lebih kecil Nah penderita talasemia Ini umumnya mengalami kekurangan oksigen Akibat Afinitas itu daya ikat Akibat daya ikat hemoglobin Terhadap oksigen itu sangat rendah Nah biasanya talasemia itu Memerlukan transfusi Nah sama seperti sikremia Kalau sikremia ini Eritrositnya berbentuk bulan sabit Sama efeknya Karena bentuk eritrosit ini tidak normal Maka daya ikat hemoglobin terhadap oksigen Juga menjadi rendah Nah itu beberapa penyakit menurun Yang terpaut pada autosom Nah ibu ini ada contoh Beberapa contohnya gambarnya Nah ini albino Jadi warna putih Jadi putihnya bukan putih uban Ini memang putih semuanya Nah ini albino Nah terus kemudian kretinisme Nah jadi tubuhnya pendek Biasanya disertai dengan keterbelakangan mental Kalau kretinisme Nah ini polidaktili Ini jarinya ada enam ya Kalau ini mah jari enam Tapi penampakan mirip seperti normal Tapi ada juga yang istilahnya Jempolnya itu jauh lebih pendek Jadi penumpahan yang tidak normal Ada seperti itu ya Nah ini sindaktili Jari ini nempel nih Nah jari manis dengan jari tengahnya nempel Ini sebetulnya sindaktili Berikutnya sekarang kita bahas adalah Gen lethal Gen lethal itu adalah gen yang bisa menyebabkan kematian Pada suatu organisme Jika gen tersebut ada dalam kondisi homocigot Nah Gen lethal itu ada dua Ada lethal dominan Ada lethal resesif Nah lethal dominan itu kalau genotip A besar-A besar Nah berarti kan A-nya dominan ya A dominan ini yang menyebabkan lethal atau kematian Jadi A besar-A besar ini yang menyebabkan lethal atau mati A besar-A kecil ini individunya hidup tapi cacat A kecil-A kecilnya yang normal Contoh Ayam creeper Ayam creeper itu kondisi gen C besar-C besarnya lethal Tapi C besar-C kecil itu yang disebut dengan creeper atau rendep Jadi rendep itu atau creeper ini kondisi di mana Kaki ayam itu lebih pendek dari yang normal C kecil-C kecilnya yang normal Kemudian tikus bulu kuning K besar-K besar lethal K besar-K kecil warnanya kuning Ini pun kan ya Tipo lagi ini bukan Y-Y kecil Tapi ini K-K kecil itu yang normal Kemudian ada brahidaktili jari pendek Jadi B besar-B besarnya lethal B besar-B kecilnya jari pendek B kecil-B kecilnya yang normal Ini ada contoh persilangan nih Jadi kalau creeper itu disebabkan oleh gen C besar Jadi kalau creeper itu genotipnya itu heterozygot C besar-C kecil Disilangkan dua ayam creeper nih C besar-C kecil dengan C besar-C kecil Nanti satu ayam Satu bagian sepuluh empat bagian ayamnya mati Letal Ini dalam kondisi C besar-C besar ini lethal Kalau yang C besar-C kecil Ini dia ayamnya jadi creeper Jadi creeper itu Berarti kakinya pendek Dan satu sepuluh empat bagian ini ayamnya normal Nah ini contoh persilangan untuk gen lethal dominant Nah gen lethal dominant itu biasanya Itu menyebabkan kematian sebelum dilahirkan Misalnya kalau pada ayam nih ya Pada ayam ini yang lethal ini Biasanya dia akan mati sebelum meretas Jadi kalau orang sudah bilang Telur nuka cincalang Jadi telurnya itu tidak sempat menetas Busuk gitu ya Nah itu karena embryonya mati Sebelum menetas Mungkin kalau orang Kalau pada kasus tikus Misalnya ya Nah tikus yang lethal itu Dia istilahnya tidak sempat dilahirkan Nah ini untuk yang lethal dominant Nah yang kedua adalah lethal recessive Nah kalau lethal recessive Dalam kondisi homo hetero itu normal Tetapi dalam kondisi homo gigot recessive Itu baru lethal atau menyebabkan kematian Contohnya ini pada sifat albino pada tanaman Jadi kalau A kecil-A kecil ini yang menyebabkan tanaman itu albino Kalau albino sudah jelas tanaman itu Tidak bisa hidup ya Jadi dia istilahnya awalnya dia si benih Si bijinya bisa berkecambah Tumbuh dulu Tapi begitu cadangan makanannya habis Endospermanya habis Saatnya dia untuk berfotosintesis Dia tidak bisa Karena apa? Karena daunnya tidak berwarna hijau Misalkan Nah terus kemudian Sapi buldog Sapi buldog itu Retalnya dari kecil-D kecil D besar-D besar sama D besar-D kecil itu normal Cuman kalau D besar-D besar disebutnya sapi kari Kalau D besar-D kecil disebutnya sapi dexter Yang ada rubah platina Ini yang P besar-P besar sama P besar-P kecil itu platina atau normal P kecil-P kecilnya yang lethal Nah ini contoh persilangan Jadi ada tumbuhan hijau heterozygote Disilangkan dengan tumbuhan hijau heterozygote Nah itu nanti akan menghasilkan perbandingan Tiga bagian Ini tumbuhan hijau Satu bagian tumbuhan albino Ini yang nanti akan lethal Nah ini contoh Jagung-jagung yang bijinya ini albino Tapi daunnya ini normal Oke kita lanjutkan Setelah gen lethal Berikutnya kita bahas tentang Alelganda Alelganda itu adalah gen yang mempunyai lebih dari satu pasang alel Nah biasanya kalau kita membahas misalkan gen A A itu punya pasangan alelnya itu satu pasang Itu dengan A besar lagi atau dengan A kecil Jadi bisa A A A besar A besar atau A besar A kecil Jadi hanya satu pasang Tetapi kalau alelganda itu pasangannya bisa lebih dari satu pasang Ini contohnya yang pertama pada golongan darah sistem ABO Golongan darah sistem ABO itu memiliki tiga gen yang mengatur sistem golongan darah ini Ada I A, ada I B, ada I 0 Jadi gen I A sama I B itu sama-sama dominan Dan gen I A itu bisa berpasangan dengan I B Jadi I A itu alelnya Gak cuma I A I 0 Tapi dia bisa dengan I A I A Bisa berpasangan dengan I A I B B bisa berpasangan dengan I A I 0 Jadi alelnya itu lebih dari dua Lebih dari satu pasang Nah jadi kalau pada golongan darah sistem ABO Itu ada empat genotip Yaitu A, B, A, B, dan O Genotipnya ada enam Kalau A itu I A I A sama I A I 0 Kalau B I B I B atau I B I 0 Kalau AB nya I A I B Kalau O nya I 0 I 0 atau I O I O Nanti tentang golongan darah khusus kita bahas Di nomor sembilan khusus tentang golongan darah Berikutnya yang alel ganda itu adalah Warna rambut pada kelinci Warna rambut pada kelinci diatur oleh empat gen Yang letaknya pada kolokus yang sama Dominansi gen pengaturan rambut itu berurutan Jadi yang paling dominan itu adalah W besar W besar itu dominan terhadap W kecil CH W kecil CH itu adalah cincila Jadi kalau W besar itu fenotip si kelinci itu Warnanya kelabu tua gini Abu-abu tua atau hitam Itu disebutnya kelinci yang normal Kalau yang W kecil CH itu cincila Cincila itu warnanya abu-abu muda Seperti ini Nanti ini dominan terhadap Himalaya Yang Himalaya ini warnanya putih Tapi bagian telinga, bagian mulut, bagian kaki, ekor Itu berwarna hitam Nah kalau yang W kecil itu yang albino Jadi si kelinci warna putih semua Nah itu alel ganda pada kelinci Jadi kalau misalnya kelinci yang normal Itu genotipnya bisa banyak Bisa W besar-W besar Bisa W besar dengan W CH Bisa W besar dengan W Himalaya ini W H Bisa W besar dengan W kecil Jadi lebih dari satu pasang alelnya Nah itu tentang warna rambut pada kelinci Bagian terakhir dari pola-pola hereditas Itu adalah tentang golongan darah Ada tiga sistem golongan darah yang kita bisa pelajari Ada sistem ABO Ada sistem RESUS Sama sistem Sama sistem MN Nah untuk memahami ketiga sistem golongan darah tersebut Itu bisa kita lihat dari tabel di bawah ini Yang pertama kita lihat Untuk sistem ABO Sistem ABO itu diatur oleh tiga buah gen Ada IA, IB, sama I0 Di mana IA, IB ini sama-sama dominan IA, IB ini sama-sama dominan Tapi IA dan IB dia lebih dominan terhadap G0 Golongan darah Fenotipnya itu ada 4 AB, AB, sama O Sementara g-notipnya ada 6 Kalau A itu IA, IA Atau IA, 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 IA kalau AB-nya IAIB, kalau O-nya IOIO atau I0. Golongan adara A itu kalau di dalam eritrositnya dia memiliki aglutinogen atau antigen A. Di dalam plasma darahnya dia memiliki aglutinin atau antibody beta. Yang namanya aglutinin sifatnya dia menggumpalkan. Jadi kalau B itu dia akan menggumpalkan, siapa dia akan menggumpalkan? Jadi kalau beta ketemu B itu dia akan menggumpalkan. Golongan darah B, dia aglutinogennya B, aglutininnya alpha. Kalau golongan darah AB, dia tidak punya aglutinogen A dan B, tapi dia tidak punya aglutinin. Golongan darah O, dia tidak punya aglutinogen, tapi dia punya aglutinin alpha dan beta. Ini untuk yang golongan darah ABO. Yang kedua ada golongan darah sistem resus. Golongan darah sistem resus ini dikenalikan oleh dua gen, yaitu RH besar, R kecil. Resus positif itu ada dua genotip, R besar, R besar, atau R besar, R kecil. Resus positif itu artinya di dalam sel darah merahnya dia mengandung aglutinogen resus atau mengandung faktoresus. Sementara dia tidak punya aglutinin. Resus negatif ini genotipnya R kecil-R kecil. Di dalam eritrosisnya tidak mengandung faktoresus atau tidak ada aglutinogen resus. Di dalam plasmanya juga tidak ada aglutinin. Nah, aglutinin pada orang yang resusnya negatif itu bisa terbentuk kalau tubuhnya mendapatkan atau kemasukan aglutinogen, misalnya lewat transklusi darah. Nah, itu yang resus. Nah, kemudian yang ketiga itu golongan darah sistem MN. Golongan darah sistem MN itu diatur oleh dua gen, L, M besar, L, N kecil. L itu singkatan dari Lenssener, jadi ini penemunya. Ada M besar, jadi artinya di sini golongan darahnya ada tiga. Ada M, N, sama MN. Golongan darah M itu berarti L, M besar, L, M besar. Berarti dia punya faktor M atau punya aglutinogen M. Golongan darah N, L, N, L, N dia punya aglutinogen M. Golongan darah MN dia punya L, M, dan L, N. Genotipnya L, M, dan L, N karena dia punya aglutinogen M, dan N. Pada golongan darah sistem MN ini tidak membentuk aglutinin. Sehingga golongan darah MN ini biasanya tidak terlalu dipermasalahkan pada saat terjadi translusi darah. Makanya golongan darah MN ini kurang populer karena jarang digunakan. Nah, itu mengenai golongan darah, kita lihat contoh. Oh, boleh, Mbak? Oh, berarti kalau yang golongan darah O nggak bisa tes antigen. Golongan darah O nggak bisa apa? Tes antigen. Antigen N, On. Karena antigennya nggak ada. Antigen yang nggak ada, te. Antigen golongan darah, bukan antigen corona. Beda. Beda-beda. Jadi, maksudnya di sini golongan darah nggak punya antigen. Itu adalah antigen yang berhubungan dengan penentuan golongan darah. Bukan antigen yang antigen mengendeteksi virus corona, bukan beda. Beda-bedanya apa itu, Bu? Beda. Jadi, gini. Kalau istilahnya tes antigen, tes antigen itu jadi kita mendeteksi adanya komponen-komponen dari si tubuh virus corona itu di dalam tubuh kita. Ada nggak gitu loh. Jadi, kalau misalnya ternyata di tubuh kita ada antigen, jadi artinya ada bagian tubuh dari corona, istilahnya, atau virus. Nah, berarti itu nanti akan menunjukkan hasil positif. Tapi kalau misalnya tidak terdeteksi adanya tubuh dari, kan gini, antigen itu apa sih sebetulnya? Bisa dikatakan antigen itu sesuatu yang asing, kalau misalnya untuk tubuh kita itu. Jadi, kalau misalnya virus corona masuk ke tubuh kita, si virus itu kan dianggap sebagai antigen, sebagai benda asing. Nah, benda asingnya itu nanti harus disingkirkan. Misalkan oleh siapa? Oleh aglutinin. Misalkan dengan cara aglutinin secepatnya menggumpalkan. Jadi, dia akan digumpalkan antigen itu oleh aglutinin. Jadi, artinya kalau tes antigen corona itu adalah untuk mendeteksi apakah ada, istilahnya, tubuh, bagian tubuh dari corona itu di dalam tubuh kita. Misalnya itu seperti itu. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ayo. Yang lainnya emang enggak? Silahkan. Bu. Saya pengen tanya, Bu. Kan kalau yang di sistem golongan darah ABO, yang A sama B itu lebih dominan daripada O. Nah, tapi kenapa di dunia ini yang golongan darah O itu lebih dominan, Bu. Ada 38 persenan. Beliraan golongan darah lain itu cuma ada... Kenapa lebih banyak populasinya golongan darah O gitu ya? Iya. Sama ini juga, Bu. Satu lagi. Sama apa satu lagi? Karena Ibu juga sebetulnya enggak tahu kenapa populasinya banyak gitu ya. Terus kenapa? Kan ini kalau kita lihat di resus-resus, itu kan mereka ada saat yang digumpalkan, tapi enggak ada saat yang mengumpalkan. Tapi saya pernah baca juga, katanya kalau misalnya orang resusnya positif, itu enggak bisa donor ke yang resusnya negatif. Iya, betul. Itu gimana, Bu? Nah, nanti itu Ibu terangkan ya. Kenapa, kalau tadi pertanyaan pertama ya, terus terang, Ibu mah enggak tahu juga sih kenapa ya. Intinya, kalau apa istilahnya, kenapa golongan darah O secara populasi gitu ya, jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan orang bergolongan darah A atau B. Terus terang aja, kalau itu Ibu enggak terlalu ngerti kenapanya gitu ya. Nah, cuman kalau untuk yang pertanyaan kedua, tadi Ibu katakan ya, bahwa secara alami, jadi orang yang resus positif ataupun yang resus negatif ya, di dalam tubuhnya secara alami memang tidak ada aglutinin resus. Tapi tadi Ibu bilang, aglutinin resus bisa terbentuk ya, kalau ada faktor resus. Jadi misalkan gini, kenapa yang resus positif tidak boleh didonorkan ke orang yang resusnya negatif? Nah, sebentar ya. Karena gini, pada kasus seperti itu, memang di awal, Ibu kasih ini deh, sebentar ya, ini kalau enggak diterangin secara tertulis, biasanya suka bingung. Nanti Ibu kasih penggambaran gini. Wah ya resus, ini apa sih Ibu? Kenapa ada istilah resus? Resus itu adalah sejenis protein sebetulnya ya. Jadi di dalam sel darah merah kita itu ada satu jenis protein. Nah ternyata protein ini ditemukan juga ada di sel darahnya monyet, yang namanya makakaresus. Maka kemudian protein yang ada di tubuh kita disebut dengan faktor resus. Gitu ya. Tadi ini kasusnya gini, ini ada donor, ada resipien. Kalau orang yang resusnya positif, ini kan resus positif misalkan, kita donorkan ke orang yang resusnya negatif. Boleh enggak? Kita lihat dulu. Yang resus positif, dia punya faktor resus, enggak punya aglutinin. Yang resusnya negatif, dia enggak punya aglutinin. Orang yang enggak punya aglutinin. Secara teoritis di sini tidak ada yang tergumpalkan, betul? Jadi di sini tidak berjadi aglutinasi. Artinya ini boleh untuk yang pertama kali. Tapi ada tetapinya. Ibu ketik saja, biar rapi. Kalau ditulis dengan itu suka lama. Tapi ini sebagai catatan. aglutinogenresus, atau ibu biasanya gampangnya, enaknya, terlibatnya faktoresus. Faktoresus yang masuk ke tubuh resipien itu akan dianggap sebagai benda asingan. Artinya benda protein asing. Sebagai protein asing. Kalau ada sesuatu yang asing, tubuh kita akan memberikan respon. Itu dengan apa? Dengan membentuk antibody. Sehingga tubuh resipien itu membentuk. Baru dia akan membentuk antiresus atau dengan kata lain membentuk aglutinin resus. Catatannya ini. Sekarang misalkan ini terjadi ini ya. Kemudian terjadi transfusi yang kedua kali. Jadi ini orang yang sama ya. Orang yang sama kemudian mendapatkan lagi transfusi dari yang resusnya positif. Kira-kira bermasalah enggak? Pasti. Kenapa? di sini dia ada faktor resus. Di sini dia sudah punya antiresus. Yang asalnya dia enggak punya karena kasus transfusi pertama dia jadi punya. Kalau dia sudah punya antiresus, ketemu resus, ini fatal. Ini yang nanti akan menyebabkan terjadi aglutinasi. Ini yang kedua itu baru terjadi aglutinasi. Jadi ini enggak boleh. supaya kejadian keduanya tidak terjadi, maka yang pertama harus dicegah. Jadi tetap mendonorkan darah dari yang resus positif itu enggak boleh ke yang negatif. Kalau yang dari negatif ke positif bisa enggak? Bisa. Kalau yang dari negatif ke positif itu enggak masalah. karena tidak ada faktor yang menggumpalkan dan yang digumpalkan. Siapa tadi yang nanya? Antoni? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Maaf ya, kalau nomor satu Ibu juga kurang paham kalau minta kenapa dari segi populasi itu jumlahnya lebih banyak. yang O. Ayo, kalau tidak ada pertanyaan. Tadi ada sedikit lagi yang soal yang ini. Bentar. Ibu stop share dulu. Ibu share screen lagi tadi yang ini. Kita lihat contoh persilangan untuk yang golongan darah sistem ABO-nya. Nah, ini. Jadi, kalau misalnya ibunya, ayahnya ini di kolongan darah A heterozygote, ibunya B heterozygote, nanti anaknya akan bervariasi. Ini gametnya kan IA inol, ini gametnya IB inol, tinggal dimasukkan. Yang atas ini dari gamet ibunya, yang bawah, ini gamet ayahnya. Sehingga nanti anaknya ada yang AB, ada yang A, ada yang B, sama ada yang O. Asalkan dua-duanya heterozygote. Ini pasti nanti akan memiliki keturunan yang bervariasi. Nah, mungkin itu saja tentang pola-pola hereditas berarti selesai. Tinggal kita bahas sekarang soalnya. Belum pernah dibahas soalnya ya? Kemarin itu. eh, ibu lupa. Yang yang ini silakan kalau yang mau di screenshot dulu. kalau sudah ibu hapus. eh, kita mulai dari nomor satu. Kodominan, alelganda, dan metal adalah beberapa contoh dari penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan tersebut disebut semu. Karena, nah, sekarang gini, kita bandingkan saja misalnya di hukum Mendel 1. Pada hukum Mendel 1, misalnya, kalau ada persilangan T besar, T kecil dengan T besar, T kecil, gitu kan ya. pasti ini akan menghasilkan perbandingan 1 T besar, T besar, berbanding 2 T besar, T kecil, berbanding 1 T kecil, T kecil. Dengan, ini kan genotip ya. Rasio genotip. Nah, kalau rasio fenotipnya itu pasti menghasilkan 3 banding 1. Kan gitu ya. Nah, itu hukum Mendel. Nah, sekarang misalkan pada gen metal. Nah, tadi gen metal dikatakan yang creeper. Kalau kita silangkan dengan yang creeper, ini kan hetero-hetero juga ya. Nah, ini rasio genotipnya itu pasti akan menghasilkan 1 C besar, C besar berbanding 1. Eh, 2 ya. 2 C besar, C kecil berbanding 1 C kecil, C kecil. Dengan rasio fenotip yang berbeda dimana ini satunya lethal berbanding 2 creeper berbanding 1 normal. Artinya di sini itu ini kurang diser. Ini 1 normal. artinya di sini ada perbedaan dengan hukum Mendel. Ada yang menyimpang dari hukum Mendel. Tapi menyimpangnya menyimpang gimana? Kalau kita lihat genotipnya sama enggak? Sama kalau genotipnya yang menyimpang dimana? Di fenotipnya yang menyimpang. Betul enggak? di fenotipnya ini saja yang berbeda ini misalkan 3 banding 1. Hari ini 1 banding 2 banding 1. Jadi bisa dikatakan penyimpangan itu hanya terjadi pada fenotip. Bukan pada alel pada saat pembentukan sel gametnya itu. Jadi jawabannya ini adalah penyimpangan itu hanya terjadi pada fenotip bukan pada perilaku alel pada saat pembentukan sel gametnya. Yang kedua pernyataan yang terkait peristiwa gagal berpisah yang non-disjunction itu terjadi pada anafase meiosis betul enggak? Menyebabkan berkurang atau bertambahnya kromosom. Betul. Dapat terjadi pada autosom atau gonosom. Betul. Yang autosom itu yang sindrom down. Kalau gonosom yang sindrom clean of filter dan kayak gitu ya. Bisa terjadi secara alami atau buatan. Betul. Jadi jawabannya adalah yang silahkan kalau mau di screenshot dulu karena nomor tiga ini agak rada-rada panjang. Rada panjang supaya enggak cukup dengan hanya sisa segitu. Di screenshot dulu. Ibu izin minum dulu nanti ya. kalau sudah kita hapus. mau nanya, Bu. Boleh, boleh. Untuk yang alel ganda itu rasio genotipnya gimana ya, Bu? Kalau untuk yang alel ganda sebentar ya. Misalkan kalau alel ganda ini juga bisa berbeda ya. Misalkan kayak tadi yang I, A, I, O. Ini kan kalau hetero ya. Kita ambilnya yang heterozygote. Heterozygote dengan heterozygote. Ini akan menghasilkan gimana tadi? Satu. Gini, gini. Bentar ya. I, A. Nanti silahkan dengan gini kan ya. I, B, I, O. Nanti I, A. I, B. I, A. I, O. I, B. E, I, 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 O. Bentar. Sininya I, O. Sini I, B. Sini I, O. Seperti di sini I, B, I, O. Ini I, O, I, O. Nah, bisa dikatakan ini adalah yang dominan kan. A, B itu kan dominan. Ini dua heterozygote, satu yang resesif kayak gitu. Jadi secara rasio genotip tetap satu-dua-satu gitu ibaratnya. Tapi beda dalam hal fenotipnya yang berbeda. Karena ini fenotipnya beda kan. Ini fenotipnya A, B. Ini jadi A. Ini jadi B. Ini jadi O. Kan gitu. Ya. Oh, baiklah. Oke. Yang lainnya barangkali sebelum kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kalau tidak ada Ibu siapkan soal yang ini. Bentar ya. Ibu hapus ya. Nomor tiga. Drosophila betina mata putih disilangkan dengan jantan mata merah yang mengalami gagal berpisah. betina mata putih itu berarti M kecil-M kecil ya. Disilangkan dengan jantan mata merah X, M besar, Y. Tetapi yang jantannya itu mengalami gagal berpisah. Artinya pada saat pembentukan sel gamet ini normal. Opumnya membawa gen X, M kecil ya. Sementara ini yang gagal berpisah. Yang satu membawa gen gonosom X dan Y satunya lagi dia pake 0 aja ya. Dia gak bawa apa-apa. Kalau terjadi perkawinan nah ini ya. Maka nanti keturunannya ini kan Ibu karena gambetnya sama ya Ibu tulis satu aja ya. X, M kecil nanti silangkan dengan X, M besar, Y. Satunya lagi dengan yang 0 yang gak punya gonosom gitu ya. Maka nanti hasilnya adalah ini X, M besar. X, M kecil, Y. Yang ini hanya X, M kecil 0-nya. Atau kalau 0 seringkali suka ter ter apa isinya suka salah pengertian dengan ada sistem X0 ya. ini strip aja yang artinya dia gak punya. Gak ada apa-apa. Nah, jadi ini X aja. Penotipnya apa? Nah, X, M besar X, M kecil, Y. Masih ingat gak kalau pada Drosophila XX, Y itu fenotipnya jantan apa betina? Pakai rumus X per A. X-nya 2 kan, A-nya 2, 2 per 2 itu 1. Kalau 1 berarti betina. Nah, ini adalah betina mata merah. Kalau X aja, X-nya 1, A-nya 2, jadi setengah, setengah itu jantan. berarti ini jantan. ini jantan mata putih. Artinya, keturunannya itu adalah 100% betina mata merah dan 100% jantan mata putih. Jadi, yang mana jawabannya? Yang C ya. 100% betina mata merah dan 100% jantan mata putih. Tidak ada kan pilihan jantan mata putih. 100% maksudnya. Itu untuk nomor 3. Kita lanjutkan ke nomor 4 dan nomor 5. Seseorang yang memiliki karyotip 44 autosom plus XCY itu memiliki atau disebutnya sindromnya sindrom apa. cleaner filter. Cleaner filter berarti dia punya 44 autosom plus XX eh cleaner filter XXY kelebihan Y-nya. Berikutnya sindrom patau. Sindrom patau 45 autosom plus XX atau XY. artinya dia lebih autosom kan. Lebihnya di nomor 13 atau 14 atau 15. Kemudian sindrom Turner. Ini 44 autosom plus X saja. Kekurangan gonosom. Sindrom Jacobs 44 autosom plus XY. yang terakhir sindrom Edward. Ini 45 autosom plus XX atau XY. Ini lebih juga kan. Hanya ini lebihnya di nomor 16 atau 17 atau 18. Jadi ya sudah jawabannya karena yang ditanya adalah XY maka jawabannya pasti sindrom Jacobs. Ya nomor 5 kalau sindrom down berarti karyotipenya gimana? 45 autosom plus XX atau XY. Ya hanya ini lebihnya di nomor 21 kalau masalahnya. Apa ciri sindrom down? Jari pendek. Congolism ya. IQ rendah juga betul. Sindak pilihnya yang enggak. Jadi jawabannya yang A. Silahkan kalau mau ada yang mau ditanyakan enggak. sudah kita lanjut ya. Yang mau di screenshot juga silahkan. Sudah kita lanjut. kuning dalam keadaan homo gigot itu letal. Perkawinan tikus jantan berbulu kuning. Jantannya kuning. K besar, K kecil. Betinanya juga kuning. K besar, K kecil. Itu punya anak 60 dan sudah beranjak dewasa. Bagaimana genotip si anak? Ayo. Ini pasti hasilnya kan kalau hetero-hetero pasti 121 ya. Satu K besar, K besar berbanding dua K besar, K kecil berbanding satu K kecil, K kecil kan gitu. Ini yang lethal karena ini lethalnya lethal dominan. Ini yang kuning. Kalau kuning hidup hidup. Ini yang normal apalagi yang normal. Yang normal juga hidup. Berarti yang 60 anak yang sudah beranjak dewasa itu yang genotipnya yang mana? Yang ini. Yang hidup dan normal. Yang hidup yang kuning atau yang normal. Jadi jawabannya yang mana? Yang delta. Masuk ke nomor tujuh. Ini agak panjang juga. Bila gen A dan C berpautan dan D bersifat fatal, maka jadi di sini kita anggap persilangannya adalah A besar A kecil, B kecil, B kecil, C besar C kecil, dan D besar D kecil. Ini dengan sesamanya. Kemudian dikatakan gen A dengan gen C berpautan. Berarti kalau berpautan kita menggambarkan si gen A dengan C itu ada pada kromosom yang sama. Kalau yang B tidak berpautan, yang C juga tidak berpautan. Yang D tidak berpautan. Kita gambarkan kromosomnya. seperti ini. Kemudian kita cari keturunannya bagaimana. Yang pertama kita pakai sistem garpu saja. Yang ini kita silangkan ini dengan ini satu persatu. Begini kan. Ini pasti hasilnya adalah 1 A besar A besar C kecil C kecil berbanding 2 A besar A kecil C besar C kecil berbanding 1 A kecil A kecil C besar C besar. Yang kedua kita silangkan yang ini dengan yang ini. Hasilnya pasti semuanya B kecil B kecil. Kan kita. Nah yang ketiga kita silangkan ini. H ya juga gak kelihatan ini dengan yang pakai orang pakai U Nah silangkan ini dengan ini hasilnya 1 2 1 1 D besar D besar 2 D besar D kecil 1 D kecil D kecil ini juga sama. Ini juga sama. Nah terus ini juga sama. Nah kita gak usah dipanjang karena kata kuncinya disini ini bahwa gen D itu bersifat letal artinya letalnya ini letal dominan setiap ada gen yang D besar D besar berarti dia letal ini letal ini cacat ini yang normal ini letal ini satu ini satu dua satu ini dua empat cacat ya ini dua normal ini satu letal dua cacat dan satu normal yang diminta yang mana yang diminta yang hidup normal nah yang diminta kan yang hidup normal ya nah berarti ya sudah berarti yang ini aja kan yang normal ini satu ini yang normal ada berapa jumlahnya ya kita satuin aja semuanya ada 4 4 per 16 4 per 16 itu berarti 25 persen gitu ya jadi jawabannya adalah yang selesai silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang mungkin masih belum terlalu mengerti enggak kita mau beri sholat maghrib dulu boleh ya jadi kita aku mau nanyain bu boleh apa namanya penulisan yang C nya itu emang dibalik ya karena kita lihat disini yang berpautannya adalah A besar dengan C kecil yang berpautannya makanya dibalik gitu ya oh oh iya karena disoalnya A besar dengan C kecil yang berpautannya kita kita jeda istirahat selat maghrib dulu ya jadi kurang lebih kita sekarang jam 6 kurang 10 berarti selama 20 menit jadi jam 6 lebih 10 kita mulai lagi sampai nanti sampai jam setengah 7 lebih 5 gitu ya selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ibu izin maaf dulu ya Assalamualaikum o selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 A kecil berbanding satu A kecil. A kecil ingat ya, kalau homo hetero pasti hasilnya juga sama homo hetero. Jadi satu ini yang normal. Ini yang albino. Berarti perbandingannya satu normal, satu albino. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor sepuluh. Sepasang suami istri normal memiliki anak buta warna dan kretinisme. Suaminya normal. Kemudian istrinya juga normal. Tapi dia punya anak laki-laki buta warna dan kretinisme. Kalau anak laki-laki buta warna itu berarti X, C, B, kecil, Y. Kretinisme berarti K kecil, K kecil. Maka bagaimana genotip orang tuanya? Ya sudah. Ingat saja yang penting bahwa genotip anak itu berasal dari satu bagian dari ayah, satu bagian dari ibu. Yang paling gampang itu menentukan genotip ayah. Karena kalau laki-laki itu cuma dua genotipnya normal atau penderita. Kalau normal ini pasti genotipnya X, C, B, besar, Y. Nah ini nih dari siapa? Dari ayah atau dari ibu? Pasti dari ibu karena ayahnya normal. Ibunya berarti ini ada CB kecil karena genotipnya normal. Berarti dia normalnya hetero-igot. Untuk sifat kretinisme sama. Satu bagian ini kan pasti satu bagian dari ayahnya. Satu bagiannya lagi ini dari ibunya kan gitu kan ya. Nah berarti si ayahnya ini karena normal berarti dia normalnya normal hetero-igot. Kak besar, Kak kecil, ibunya juga sama. Jadi yang mana jawabannya? Cari yang ibunya hetero-igot, ayahnya normal. Berarti yang cek jawabannya ya. Silahkan kalau mau di screenshot dulu atau ada yang mau ditanyakan barang kelima enggak? Kalau tidak ada kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Terima kasih. Berapa kemungkinan seorang wanita yang dalam darahnya memiliki aglutinogen A dan aglutinin B? Berarti kolongan darahnya apa nih sih ibu? Wanita ini kolongan darahnya adalah karena aglutinogen A, aglutinin B, berarti dia A-nya hetero-igot. Eh belum tentu, kita lihat tuh. Ini pokoknya A. Disilangkan dengan, bukan disilangkan, menikah dengan pria yang memiliki golongan aglutinogen B, aglutinin alfabati B. Memiliki anak laki-laki bergolongan darah A, berapa kemungkinan mendapatkan anak laki-laki bergolongan darah B jika sebelumnya telah memiliki anak perempuan bergolongan darah O? Kalau ini suami istri ini golongan darah A dengan B, tapi pernah atau sudah punya anak yang golongan darah O, maka bisa dipastikan ini A-nya adalah hetero-igot pastinya ya. Ini I-A, I-0, disilangkan dengan I-B, I-0. Eh, hasilnya bagaimana? Berarti kan ini I-A, silangkan dengan I-B, silangkan dengan I-0. Hasilnya ada I-A, I-B, ada I-A, I-0, gitu kan ya. I-0 atau I-O, silangkan dengan I-B, I-0. Hasilnya bisa I-B, I-0 atau I-0, I-0. Nah, berarti ini fenotipnya adalah ini golongan darahnya A-B, golongan darahnya A, golongan darahnya B, golongan darah O. Yang ditanyakan adalah berapa peluang kemungkinan mendapatkan anak laki-laki, ya. Anak, laki-laki, golongan darah B. Kira-kira ada yang bisa jawab enggak? Berapa persen? Ayo. So, gue tungguin dulu, so. Menurut kalian jawabannya berapa persen? 25 ya, bu? 25, oke simpan dulu ya. Yang lain? Ada enggak yang lain? Yang lain setuju? 25 persen? Ayo. Setuju enggak, 25 persen? Ayo. Setuju, bu. Setuju, oke. Jadi, di sini yang ditanyakan adalah berapa kemungkinan memiliki anak laki-laki bergolongan darah B? Kalau kalian mungkin 25 persen biasanya lihat dari sini aja ya, betul enggak? Ini kan? Ini 25 persen itu yang kalian lihat, betul enggak? Lihat dari itu. Ya, bu. Tapi kalian lupa. Nih, ada kalimat anak laki-laki. Jadi, karena di sini menyertakan jenis kelamin, anak laki-laki berarti ini harus kita perhitungkan juga. Seorang wanita hamil, berapa kemungkinan dia mendapatkan anak laki-laki? 50 ya, bu? Iya, peluangnya setengah, kan? Iya. Berarti ini setengah peluangnya. Tadi peluang mendapatkan gulungan darah B berapa? Seper empat, kan gitu. Dimalik-alikan. Jadi, seper 8 atau 12,5 persen. Itu ya caranya ya. Kita masuk sekarang ke nomor 12. Seorang bayi bergulungan darah A, N. Dapat lahir dari pasangan orang tua bergulungan darah mana? Yang pertama, ibunya A, N. Ayahnya B, M, N. Mungkin enggak anaknya yang A? Mungkin. Kalau di sini A-nya I, A, I, Nol. Kemudian L, N, L, N. Di sininya berarti I, B, I, Nol. Di sininya L, M, L, N. Karena nanti A itu akan didapat dari A dengan I, Nol. Itu golongan darahnya A. Nanti kemudian N dengan N itu pasti golongan darah anaknya N. Jadi, yang nomor 1 mungkin. Yang nomor 2. Ibunya golongan darah B, M, N. Ayahnya golongan darah A, B, M, N. Mungkin enggak? Kita lihat. Mungkin. Kalau di sini I, B-nya I, Nol. Ininya L, M, L, N. Berarti di sini I, A, I, B. Itu kan ya. Di sininya L, M, L, N. Berarti nanti di sini B itu kalau ini nanti ketemu dengan I, B lagi. M, N berarti di sini M ketemu dengan N. Atau M di sini ketemu dengan N sama. Berarti nomor 2 juga bisa. Nomor 3. Wanita O, N dengan pria A, M, N. Mungkin enggak. Di sini berarti I, Nol. I, Nol. L, N. L, N. Di sini I, A, I, Nol. L, M, L, N. Nah, nanti ketemu I, Nol, ketemu dengan A, berarti golongan darah A. L, N ketemu dengan L, N, nanti golongan darahnya N. Terakhir. Yang keempatnya. Ibunya A, B, M. Ayahnya O, M, N. Berarti di sini. Eh, kok L, I, Nol. Ininya berarti I, A, I, B, L, M, L, M. Dengan I, Nol. I, Nol, A, M, L, N. Ada A-nya enggak di sini? A-nya bisa ketemu. Ini ya. Ini I, A, I, Nol. Tapi N-nya. Enggak ada teman nih. Jadi di sini yang bisa hanya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berarti jawabannya adalah yang A. Tiga soal lagi. Silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nomor 13. Berikut peta selesia pewarisan golongan darah berikut ini. Ada wanita golongan darah A. Ini dengan ayah golongan darah yang kita enggak tahu. Tapi punya anak golongan darah B. Nah, B ini pasti dari siapa? Pasti dari si ayah. Karena ibunya golongan darah A, kan? Ini pasti IB. Kemudian yang nomor tiga. Menikah dengan si B, golongan darah B. Punya anak ada yang O. Ada yang AB. Berarti yang nomor tiga ini, ini pasti dia punya IA. Karena anaknya ada yang O, berarti ini IA-nya I0. I0-nya ini dari siapa? Karena IA-nya dari ibu, I0-nya bisa dari ayah. Jadi kemungkinan ayahnya IB, I0. Jadi yang nomor satu dengan nomor tiga berturut-turut adalah IB, I0 dan IA, I0 jawabannya. Nomor empat belas. Peristiwa erythroblastosis fetalis dapat terjadi pada seorang ibu mengandung jalanin resus positif dan ibu tersebut serta suaminya bergenotip sebagai berikut. Erythroblastosis terjadi kalau ada ibu, eh wanita, bergolongan darah resus negatif, menikah dengan seorang pria yang resusnya positif homozygote atau heterozygote. Ini kasusnya mirip seperti yang transfusi tadi. Jadi kalau misalnya, biasanya ibu gambar ini seperti ini. Nah, misalkan ini ada bayi di dalam kandungan ya. Di sini ada tubuh ibu. Ibu ini resusnya negatif. Kemudian si anak. Ini resusnya positif. Teman-teman saja ya, karena ini lumayan panjang ceritanya. Ayo. Jadi pada kasus kehamilan pertama, si ibu ini dia punya anak kesatunya itu misalkan resusnya tadi positif. Nah, ya positif kan. Nah, ini dia bisa lahir dengan selamat. Tapi, sebagai catatan, pada saat persalinan, ya, faktor, atau ibu bilangnya faktor resus ya, faktor resus dari darah anak, itu masuk ke tubuh ibu. Melalui luka yang terjadi akibat persalinan. Jadi kan kalau selama kehamilan, darah ibu sama darah anak itu kan gak bercampur. Sehingga faktor resus yang ada pada darah si anak gak masuk ke tubuh si ibu. Jadi aman selama kehamilan. Hanya pada saat istilahnya melahirkan, itu kan biasanya kalau di area-area putus, placenta suka hancur, kayak gitu ya. Nah, pada saat itulah terjadi percampuran darah anak dengan darah ibu. Maka pada saat itulah faktor resus, itu kan masuk ke tubuh si ibu. Nah, faktor resus dari darah anak masuk ke tubuh ibu melalui luka yang terjadi akibat persalinan. Maka di tubuh ibu, ini akan terbentuk yang namanya tadi anti-resus. Jadi si ibu yang asalnya dia gak punya anti-resus, jadi punya anti-resus. Anti-resus atau tadi aglutinin resus. Jadi mirip seperti kasus yang transklusi darah tadi. Nah, sekarang kalau anak kedua, misalkan ya, ini resusnya negatif. RH kecil, RH kecil, negatif. Ini aman gak? Aman. Gak masalah. Ini tetap lahir dengan selamat. Kenapa? Karena di sini darah atau golongan darah ibu sama dengan golongan darah anak. Kemudian karena anak ke satu dan keduanya perempuan, yang punya anak laki-laki, hamil lagi misalnya ya. Anak ketiga. Nah, tapi ternyata anak ketiga positif lagi. Nah, inilah yang kemudian akan menimbulkan masalah. Dimana si anak akan mengalami suatu kelainan yang disebut dengan erythroblastosis Ritalis. Ini kenapa bisa terjadi? Karena tadi anti-resus dari tubuh ibu itu bisa masuk ke tubuh anak. Dan menggumpalkan faktor resus. Sehingga anak mengalami tadi kelainan yang namanya erythroblastosis Ritalis. Ini biasanya dengan ciri-ciri. Jadi, kenapa kalau tadi di kehamilan yang pertama itu darahnya nggak bercampur. Misalnya si antigennya nggak bisa masuk. Karena kan anti-resus itu adanya di erythroblastosis. Erythroblastosis tidak bisa menembus pembuluh darah. Beda dengan aglutinin. Kalau aglutinin resus itu adanya dalam plasma dia bisa menembus membran pembuluh darah. Sehingga dari tubuh ibu bisa menembus masuk ke pembuluh darah bayi. Sehingga masuklah ke tubuh bayi. Cirinya biasanya ini tubuhnya akan berwarna kuning. Kemudian hati dan limpanya bengkak. Satu lagi. darah darah banyak mengandung yang namanya erythroblast. Erythroblast itu apa? Erythroblast itu adalah erythrosit yang belum matang. Betul. Nah, gitu ceritanya erythroblastosis fatalis. Berarti erythroblastosis fatalis itu bisa terjadi pada ibu yang resusnya negatif. ayah positif. Berarti satu dan tiga jawabannya. Satu soal terakhir. Silahkan ini di screenshot dulu sebelum kita akhiri. Pas lima menit lagi. Atau kalau ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau tidak ada. Hanya nomor dua gimana? Gimana? Maksudnya kalau ibu yang kalau ibu yang resus gimana? Ibu yang resus positif. enggak masalah. Kalau ibu yang positif anaknya negatif itu enggak masalah. Oke. Karena kan tadi faktor resus itu enggak masuk ke tubuh anak ya. Karena kan keadanya di erythrosit. Ayo kita lanjutkan terakhir sekarang soal nomor 15 tentang teori kemungkinan sepasang suami istri merencanakan mempunyai tiga orang anak dimana berapa kemungkinan katanya anak-anak itu terdiri dari dua perempuan satu laki-laki. Ayo kita anggap aja A itu adalah untuk anak perempuan. yang B-nya untuk anak laki-laki. Berapa kemungkinan peluang keduanya masing-masing setengah betul enggak? Nah sekarang karena ingin mempunyai anaknya itu tiga maka kita pakai A plus B-nya itu adalah pangkat tiga. kalau kita uri ini kan A pangkat tiga plus dua eh tiga ya tiga A kuadrat B plus tiga A B kuadrat plus B pangkat tiga betul? Ya ini artinya apa? Kalau yang ini berarti semua anaknya perempuan ya kan? Kalau yang ini dua anak perempuan satu anak laki-laki yang ini satu perempuan dua laki-laki kalau yang ini semuanya laki-laki di soal inginnya dua perempuan satu laki-laki berarti yang dipakai yang mana? Yang dipakai adalah tiga A kuadrat B gitu kan ya ya masukkan tiga kali peluang anak perempuan adalah setengah kuadrat kalikan peluang anak laki-laki juga setengah berarti berapa nih? tiga tiga per delapan betul gak? Iya 3 per delapan berapa nih? 37,5 ya jadi dapatnya yang C gitu ya silahkan kalau ada yang mau ditanyakan jadi pola-pola hereditas tuntas selesai ya sampai dengan golongan darah ini jadi minggu depan kita masuk ke bab baru lagi tentang mutasi ya mutasi teori asal-usul evolusi terus bioteknologi empat lagi materi kelas 12 beres setelah itu nanti kita masuk ke materi kelas 11 gitu ya yuk ada pertanyaan sampai sini kalau tidak ada silahkan di screenshot pas waktunya ya minta lagi tinggal sisa 2 menit lagi udah ada? oke kalau tidak ada berarti kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini terima kasih atas perhatiannya mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan ya semoga apa yang ibu sampaikan bisa dipahami ya tadi kalau gak salah PPT-nya sudah ibu titip ke poliklas ya sudah di share mungkin di grup ya insyaallah kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang baru ya semoga kita selalu ada dalam kondisi sehat walafiat ya sampai ketemu lagi di minggu depan terima kasih atas perhatiannya sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih iya sama-sama semuanya tetap sehat tetap semangat ya terima kasih selamat menikmati